Kitab Yeremia fasal yang pertama ayat 9-10 mencatat Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku Tuhan berfirman kepada aku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu Ketahuilah pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa Dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Ayat di atas berbicara kuat dalam batin saya Begitu dasyatnya kuasa firman atau perkataan Tuhan Ketika diberikan ke dalam diri seseorang Itulah yang dialami oleh Yeremia Nasib bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan Ditentukan oleh perkataannya Itulah kapasitas firman yang sejati Sanggup untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan Dan membangun kerajaan-kerajaan serta bangsa-bangsa Permasalahannya Kita masih memandang dan memakai firman Tuhan Hanya untuk kehidupan diri kita sendiri saja Hanya untuk sukses, diberkati, disembuhkan, dan diberi kekuatan Firman tentunya juga bekerja untuk hal-hal tersebut Tapi bukan hanya sebatas untuk itu saja Dan bukan tentang diri kita lagi Padahal firman itu menyatakan tentang kebesaran dan kedahsyatan Tuhan Oleh firman yang menciptakan langit, bumi, dan juga isinya Jadi firman Tuhan bertujuan untuk menyatakan kehendaknya di atas bumi ini Bukan untuk tujuan dan keinginan kita Saya semakin yakin Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya di atas muka bumi ini Hanya dengan perfirman Tapi dia butuh orang yang menjadi wakilnya Orang yang senantiasa terkoneksi dengan firman dan kedaulatannya Yang pertama Diputuhkan orang yang sudah mati dari kepentingannya sendiri Mati dari ambisi, keinginan, dan berbagai kebutuhannya sendiri Sehingga apapun yang Tuhan firmankan Tidak pernah berbenturan dengan kehendaknya sendiri Yang kedua Diputuhkan orang yang konsisten menerima firman yang keluar dari mulut Allah Dengan kondisi roh berkobar-kobar atau memancarkan kehidupan Yang terkoneksi dengan ruang tahta Allah Dan tekun merenungkan serta memperkatakan firmannya Kaled Yatiwa, ayat yang ke-20 mencadal Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Satu Yohanes Fasa 5, ayat yang ke-4 mencatat Semua orang yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Saya rasa di dalam roh Masa untuk Tuhan mengangkat kita dalam kedaulatannya Sudah tiba Masa untuk kita menaklukkan dunia Sudah tiba Dunia ada dalam genggaman firmannya Dan firmannya Ada di mulut kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati